Hai Sakitarius, ini adalah general reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Seperti apa bulan Juni Anda untuk single berpasangan dan urusan rezeki Anda Juga ada message from universe Baiklah, mari kita mulai untuk para single Para single, sepertinya di bulan Juni Anda hanya akan memikirkan bagaimana Anda bisa tumbuh dan berkembang Anda punya goal, goal lama Anda ingin Anda kejar, goal baru Anda pun berdatangan Jadi Anda hanya terfokus kepada bagaimana masa depan Anda Pun di sini, untuk beberapa dari Anda juga urusannya dengan cinta-cintaan Ini ada beberapa dari Anda yang seseorang, ada seseorang sangat menyukai Anda Atau vice versa Kejadian dengan seseorang adalah merupakan goal Anda Semacam itu Entah seseorang, entah masa depan Untuk Anda yang memang tidak terkoneksi dengan cinta-cintaan tentang masa depan Tetapi jika ada yang terkoneksi dengan urusan cinta-cintaan PDKT-PDKT-an Ada yang terfokus goal Anda adalah bersamanya, bersama dengan seseorang Jadi Anda di bulan Juni ini akan menjadi seseorang yang semakin tumbuh dan berkembang, semakin menumbuhkan dan mengembangkan diri Anda Anda sudah move on Move on adalah hal yang terbaik yang perlu memang penting untuk Anda lakukan Dari seseorang, dari situasi, dari apapun melakukan perpindahan Perpindahan hati, perpindahan lokasi, kah mungkin untuk beberapa Anda Anda bekerja atau menempuh pendidikan di tempat yang berbeda dari mana Anda berada Semacam itu untuk beberapa dari Anda Kemudian di sini ada kerujukan lagi, maaf-memaafkan Mungkin di sini, memaafkan orang-orang yang memang meminta maaf kepada Anda Atau Anda memaafkan diri Anda sendiri Ya, ada maaf-memaafkan dan mencintai diri Anda sendiri Anda menyadari bahwa sudah tidak mudah untuk membangun lagi Tetap berada di sebuah situasi Yang toxic, yang menghancurkan Anda Maka Anda memilih untuk move dari sana Atau di sini tentang maaf-memaafkan Memaafkan mungkin iya Tetapi hukum tetap berjalan Tetapi tidak ingin ada koneksi lagi seperti masa lalu Untuk beberapa dari Anda Ya, memaafkan iya Tetapi untuk pengulangan, no Masa depan Anda menjadi prioritas Anda Tentang cinta Atau tentang case lainnya di luar cinta Ada yang Anda membuat target untuk diri Anda Anda mengejar Ketinggalan atau kekurangan Anda Tentang apapun itu Dan jika saya sampaikan sebagai pesan Kejar kekurangan Anda Apakah semacam itu Dan hal-hal yang tadi saya sampaikan Itu yang perlu Anda lakukan Tetap saja masa depan Anda Dan serupa lainnya Justice Ada pernikahan untuk beberapa dari Anda Pun ada perceraian untuk beberapa dari Anda Jika itu yang memang Anda tuju Atau sudah Anda proses Ketuk lalu perceraian Penanda tanganan akta pernikahan Kesahan terhadap sebuah situasi Atau untuk beberapa dari Anda lainnya Di sini hubungan-hubungan yang semakin kuat Dan atau naik kelas Ya di sini tentang hubungan yang naik kelas Ini saya ingin sedikit melebar Bagi Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja Hubungan naik kelas dengan pasangan sendiri Tetapi bagi Anda yang tidak baik-baik saja Terlebih jika ada perselingkuhan di sini Hubungan yang naik kelas adalah Hubungan mereka yang berselingkuh dengan selingkuhannya Semacam itu Hubungan mereka yang semakin erat Hubungan mereka yang semakin kuat Seseorang yang berselingkuh dengan selingkuhannya Maka ketuk lalu perceraian Tidak bisa terhindarkan Semacam itu Atau di sini ada pernikahan dengan selingkuhannya Maka dengan yang asli berpisah Melakukan perpisahan Untuk beberapa Anda So entah yang mana situasi Anda Dan ya hubungan yang semakin kuat dan naik kelas Dengan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi Seseorang yang merebut hati orang lainnya semakin kuat Menggenggam erat semakin menjadi magnet Dan semakin jauh dengan pasangannya yang sah Entah perpacaran Entah pernikahan Dan untuk Anda yang baik-baik saja Semakin kuat dalam konteks yang positif Saling menjaga Saling memberi Ada hadiah-hadiah tampaknya untuk pasangan di sini Entah siapa kepada siapa Memberikan yang terbaik kepada pasangan Untuk Anda sekalian Maka lebih sesuaikan entah Soal perselingkuhan Atau soal yang baik-baik saja Ini ada hadiah-hadiah yang diberikan Seseorang kepada yang lainnya Segala sesuatu yang disembunyikan akan terbuka Dan di sini Untuk beberapa dari Anda Yang baik-baik saja Memelihara kejujuran Membawa hubungan tetap aman Tentram Nyaman Damai Melakukan yang terbaik untuk hubungan Dan atau jika perselingkuhan Melakukan yang terbaik untuk Perselingkuhannya Semacam itu Ada kehamilan dan kelahiran Untuk Anda-Anda di sini Banyak dari Anda di sini Dan di sini entah kenapa Mungkin pada akhirnya Ada yang bisa berdamai dengan situasi Jadi maksud saya adalah Ada beberapa dari Anda Yang diselingkuhi Dan Anda berdamai dengan situasi Yang artinya Mungkin beberapa dari Anda Memilih tinggal Dalam lingkaran perselingkuhan Anda sah Pasangan Anda berselingkuh Vice versa Atau entah bagaimana Seseorang di sini yang diselingkuhi Membiarkan dirinya Tetap berada dalam situasi tersebut Entah alasan satu dan lain hal Ya berdamai situasi Dengan semacam itu Dengan cerita semacam itu Dan untuk beberapa dari Anda lainnya Mungkin di sini ada restu turun Penerimaan turun Ada Pertemuan Antar keluarga di sini Pertemuan dengan keluarga besar di sini Ada pembicaraan pernikahan Mungkin di sini Jika memang masih pada level Atau tahap tersebut Atau Pembicaraan tentang Pertemuan Pembicaraan tentang Lamaran Jika masih pada level tersebut Kita berpindah untuk urusan Karir Anda Karir Anda cukup baik Banyak keberuntungan Terduga Tidak terduga Anda Presip Prediksi Tidak Anda Prediksi Boleh dibilang Karir yang cukup cemerlang Dan Semakin meningkat Dan Dengan meningkatnya karir Anda Saya akan menggunakan istilah Untuk memudahkan Semakin tinggi pohon Semakin kencang angin Betis Ya ada orang-orang yang Tidak suka dengan hal tersebut Ada orang-orang yang Ingin mengambil sesuatu dari Anda Memanfaatkan Anda Yang Anda miliki Karir cemerlang Anda Memanfaatkan Anda Dalam Apapun Di urusan karir Anda Berusaha menumbangkan Anda Untuk beberapa dari mereka So Ada gosip-gosip miring Tentang Anda Saya rasa di sini Tetap kuat Dan Tetaplah Lakukan yang terbaik Anda ini Mencapai kesuksesan Anda Dari Step by step Tangga per tangga Anak tangga per anak tangga Anda lalui Jungkir balik Mungkin salto-salto Anda Maka tetap lakukan yang terbaik Walau ada Angin Walau ada Orang-orang yang Berusaha untuk menumbangkan Anda Dengan Anda tetap melakukan yang terbaik Anda akan tetap Kuat berdiri Karena Anda Bukan karbitan Karena Karir Anda ini Memang Anda dapatkan dari nol Bukan instan Bukan karbitan Anda memiliki akar yang Cukup kuat Maka semakin kuatkan Akar Anda Semacam itu Maka Jika ada isu menerpa Cukuplah masuk kiri kuat kanan Atau apapun Intinya adalah Tetaplah kuat Tetaplah tegak berdiri Dan lakukan yang terbaik Hati-hati dengan orang yang memanfaatkan Situasi baik Anda Berbahagialah Perjuangan Perjuangan Anda tidak akan sia-sia Ada banyak hal membahagiakan Akan Anda temui Atau Anda rasakan Kestabilan Kemakmuran Anda temui Rasakan Untuk Untuk sepanjang bulan Juni Dan Semoga bersifat Long last Tetaplah Bersemangat Tetaplah lakukan yang terbaik Tetaplah sehat Tetaplah jaga kewarasan Tetaplah Semakin berkuat Akar Anda Dengan semakin memprofesionalkan diri Anda Banyak orang akan Mendekat kepada Anda Memang Seperti itu Dan dengan Berbagai tujuannya Sebagai rambu-rambu Untuk Anda Kita berpindah Untuk Masalah keuangan Rezeki tidak terduga Berasal dari manapun Berbentuk dari manapun Untuk Anda Untuk soal keuangan Anda Ada pekerjaan yang bertambah Tetapi Bertambahnya pekerjaan Menambah keuangan pula Untuk Anda Beberapa dari Anda Bisa menabung Beberapa dari Anda Bisa membeli Apa-apa yang ingin Anda beli Atau Anda realisasikan Dan Di sini Ada beberapa dari Anda Yang akan berbagi kasih Berbagi kebaikan Secara personal Walau tidak Ada mungkin yang Ikut Semacam Organisasi Berbagi kasih Berbagi kebaikan Akan melakukan Berbagi kasih Berbagi kebaikan Dan untuk Beberapa dari Anda Untuk beberapa dari Anda Melakukan Berbagi kasih Berbagi kebaikan Secara personal Tidak ikut Organisasi Manapun Semacam itu Maka boleh dibilang Di sini Secara keuangan Cukup baik Cukup baik Dan lancar Lancar saja Yang lancar Semakin lancar Dan Ada kenaikan Jabatan pula Untuk beberapa dari Anda Dibarengi dengan Kenaikan gaji So Bulan Melihat ini Bulan Juni Anda Boleh dibilang Secara karir Dan keuangan Cukup berkelimpahan Beberapa waktu yang lalu Mungkin ada yang Anda Tahan-tahan Tetapi di bulan ini Ya Membeli sesuatu Melakukan perjalanan Anda mungkin Tahan-tahan Karena situasi Entah situasi Keuangan Entah situasi yang lainnya Tetapi di bulan Juni Bisa Anda Realisasikan Dan berbahagialah Banyak rejeki-rejeki Datang kepada Anda Seperti yang saya Sampaikan tadi Dan Tidak lupa Untuk bersyukur Atas segala Rejeki yang Anda terima Atau Hal-hal baik Yang Anda miliki Yang masih Anda miliki Besar-kecil itu Entah dengan berbagai Cara yang bisa Anda Lakukan Beberapa day Anda Mungkin akan Membuka usaha baru Proyek baru Menangkap proyek baru Menangkap Kesempatan baru Karena ada beberapa Kesempatan di sini Akan datang kepada Anda Ditawarkan kepada Anda Tangkap dengan bijak Message Ini mengharapkan untuk Anda Ini mengharapkan untuk Anda Tidak melakukan itu Melakukan perbaikan terhadap Rasa mager Anda Terlalu masalah Memikirkan A, B, C, D, E, F, G Secara bersamaan Dan bisa menyelesaikan Semua itu dengan Dengan Good Semacam itu Tapi Bagi beberapa dari Anda Mungkin yang memang Harus mengerjakan Satu One by one Maka Ya Kerjakan Satu Fokus Selesaikan Kemudian Yang lainnya Selesaikan Kemudian Antrian lainnya Maka perlu Beberapa dari Anda Mungkin jika saya luaskan lagi Adalah perlu membuat Anak tangga Mana Atau prioritas Mana yang perlu Diselesaikan dahulu Kemudian 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 Semacam itu So, entah yang mana Untuk Anda Dan di sini Kerjakan apa yang ada Di hadapan Anda Sekarang Untuk sekalian Anda Anda Tidak sendiri Ada Orang yang mencintai Anda Ada Orang yang menyayangi Anda Dengan penuh ketulusan Dalam hal ini Ada orang-orang tulus Kepada Anda Anda ketahui Anda tidak ketahui Tetapi Orang-orang yang tulus Kepada Anda Itu adalah Ada Semesta Malaikat Anda Roh-roh pendamping Anda Semacam itu Mungkin jika Anda Merasa sangat Feel lonely Di sini Dan Jadilah diri Anda Sendiri Atau mungkin Beberapa dari Anda Anda Menjalani LDR Dengan seseorang Entah kenapa Just saya ingin Mengatakan Orang yang Anda Tinggalkan tersebut Merindukan Anda Mengharapkan kedatangan Anda Atau di sini Entah karena apa Terjadi Perpisahan Orang yang Anda tinggalkan tersebut Menginginkan Anda Pulang Apakah ada yang Kabur di sini Istilahnya Kasar mungkin Mingkat di sini Ya Orang yang Anda Tinggalkan tersebut Mengharapkan Anda Kembali Apalagi Setia dengan Komitmen Yang Anda Buat Setia Jadilah orang Yang setia Dan Ada kekacauan Kekacauan Atau kebingungan Kebingungan Atau mungkin Badai-badai Yang ada Di hadapan Anda Saat ini Akan Berakhir So Tampaknya di sini Hati-hati Dengan apa yang Hati-hati Untuk meletakkan Kepercayaan Anda Karena Apa yang Anda Lihat Belum tentu Demikianlah Kenyataannya Mungkin Adakah Bertemu dengan Beberapa Di Anda Bertemu dengan Drama-drama Topeng-topeng Bisa juga Mengatakan semacam itu Jadi Apa yang Anda Yakini benar Bahwa itu benar Tampaknya itu benar Tampaknya dia jujur Belum tentu Seperti yang Anda Pikirkan tersebut Jawaban-jawaban Dari semesta Untuk segala Pertanyaan Anda Saya akan Menebannya dalam Bentuk Pilih kartu Silahkan Post Jika Anda Membutuhkan Waktu lebih Satu Dua Tiga Kartu Pertama Maaf Memaafkan Memaafkan Orang lain Memaafkan diri Sendiri Berdamai Dengan situasi Untuk Anda yang berada Di kartu kedua Anda siap Entah siap Untuk apa Di sini Anda siap Untuk Titik 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 Anda yang berada Di kartu Kartu ketiga Pilihlah Jalan yang Berbeda Karena jalan Yang Anda Lakukan Sekarang Apa yang Anda Lakukan Sekarang Ini tidak Sesuai Untuk Anda Atau mungkin Itu Beberapa Anda Salah Jalan Semacam itu Goal mungkin Tetap Sama Tetapi Hanya Cara Anda Mungkin tidak Tepat Untuk Anda Atau salah Cara Atau Better Anda Memilih Cara yang Berbeda Semacam itu Baiklah Sampai di sini dulu Semoga Bermanfaat Thank you for watching See you Sampai jumpa